Saya akan bacakan kepada teman-teman sekalian kata Syekhulullah SAW, seorang muslim beriman bahwasannya Nabi yang ummi, ummi adalah kutah huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa tuliskan ini ciri, Nabi Muhammad SAW, terpaham ciri ini sebutnya itu adalah Tawrah dan Injil, tujuan utamanya adalah agar tidak ada orang yang menatakan Muhammad SAW menara-nara kebuluhan, terbantahkan manusia, karena sekarang ada yang menatakan seluruh itu, maka terbantahkan ada yang ciri, ummi, tidak bisa baca, tidak bisa kulis, tapi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bukan berarti tidak bisa kulis, bukan berarti tidak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, karena Nabi SAW, seorang berdaya yang ummi, berusaha makadernal, pohon yang sangat jujur, pohon yang berhasil dalam bisnisnya, bahkan mayoritas masyarakat, maupun berbeda berbarang, kalau Nabi SAW akan berdaya ke negresya, dan Nabi SAW salah satu-satunya berdaya yang memiliki strategi dari yang sangat luar biasa pada saat itu, belum pernah berpikirkan oleh orang-orang Mekah, beli orang-orang diperkirkan mana, duit, atau harga pada saat itu, mungkin mas, mungkin berat, maka Nabi SAW membeli produk dari Mekah, semua orang-orang itu diberikan produk, kemudian setelah dibawa ke negresya, dijual dari negresya, laku, mundur nih, lalu kemudian dibeli lagi produk dari negresya ke Mekah, sementara seluruh pedagang, mereka membawa hal-hal mereka ke Syam, beli orang Syam, dan bawa ke Mekah. Jadi belum pernah ada orang yang melakukan di negresya, sesuatu yang bisa melakukan itu, bisa melakukan itu. Jadi bukan berarti beliau mubi, lalu tidak bisa apa-apa, tidak hanya tidak bisa dibaca, tidak bisa dibaca, tidak bisa dibaca, tidak berarti kebunuhan, tetapi memang pada saat itu di Mekah tidak terkenal untuk tulisan, orang cuma melakukan syahir-syahir, orang itu transaksi, orang itu tidak bisa berjahat dan tidak bisa tulis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!